Intro Teman-teman, saya dan istri Siang hari ini bisa melakukan pemungutan suara Di salah satu TPS Petogogan Dan mega rasanya Setelah tujuh bulan kita Menjalankan proses demokrasi Yang luar biasa dinamisnya Kampanye dari satu kota, kabupaten Ketempat yang lainnya Saya sendiri benar-benar merasakan Betapa tantangan di lapangan Juga tidak ringan Tetapi hari ini legal sekali Karena ya sudah, sudah kita lakukan semuanya Saya sendiri sebagai bagian dari Warga negara Indonesia yang insya Allah Akan terus bertanggung jawab Terhadap demokrasi kita Alhamdulillah hari ini bisa menggunakan hak pilih Yang juga tidak Setiap kali bisa kita dapatkan Makanya saya menggunakan kaos Jangan golput kemana-mana Saya mengatakan Anak-anak muda terutama Janganlah kita menyianyikan Hak atau kesempatan kita Memberikan suara Bagi masa depan Indonesia yang semakin baik Insya Allah 5 tahun mendatang Amin Oleh karena itu Kita rayakan Demokrasi ini Di tanggal 17 Bersama-sama Dengan satu tujuan Dengan harapan yang besar Bahwa Indonesia itu Kedepan bisa semakin sejahtera Semakin adil Semakin bahagia warganya Dan kita semua tentunya berharap Siapapun nanti yang terpilih Baik itu Presiden dan Wakil Presiden terpilih Maupun siapapun Wakil Rakyat yang terpilih Nanti untuk duduk di DPR RI DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Termasuk Anggota DPD Yang juga akan mewakili Masyarakat dari berbagai daerah Mudah-mudahan mereka semua menjadi Pemimpin dan Wakil Rakyat yang amanah Yang adil Yang benar-benar mencintai rakyat dengan sepenuh hati Jangan melupakan segala janji Selama kampanye Segera diwujudkan dengan baik Sebisa mungkin Semaksimal apa yang kita bisa lakukan Semua untuk rakyat dan negara yang kita cintai Mari setelah tanggal 17 April ini Kita jangan lagi tersekat-sekat Kita merasakan betul selama 7 bulan ini Terjadi perselisihan diantara kita Hanya karena perbedaan pandangan dan pilihan politik Bahkan ada hubungan persahabatan Juga hubungan keluarga yang terganggu Karena berbeda parpol, berbeda capres dan lain sebagainya Mari ini telah selesai semuanya Jangan permusuhan itu diperluas ataupun diperpanjang Segera kita melakukan rekonsiliasi Rukun kembali kita sebagai bangsa Karena tugas kita Tugas generasi ke depan Jauh lebih besar dibandingkan hanya Bergontok-gontokan karena perbedaan Pilihan saat pilpres atau pada saat pemilu ini Mudah-mudahan kita semuanya semakin baik ke depan Dan insya Allah 5 tahun mendatang Kita song-song masa depan yang semakin baik Saya akan memantau penghitungan quick count Dari kantor DPP Partai Demokrat Di Wisma Proklamasi 41 Dan mudah-mudahan nanti sore dan seterusnya Bisa terus kita pantau hasilnya seperti apa Satu, dua, tiga, oke Terima kasih telah menonton